Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 2, Kecepatan dan Debit, kita akan membahas mengenai kecepatan di halaman 58 ya, di bagian asik mencoba. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah kita akan bahas asik mencoba. Berikut ini merupakan truk gandeng, tetapi gandengannya belum dipasangkan. Hubungkan dengan garis untuk truk dan gandengannya berdasarkan kecepatan yang sama. Jadi yang ini di gambar 1, ini ada truk depannya ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ABC-nya adalah pasangannya atau gandengannya. Nah kita lihat, ada beberapa perbedaan. Ada yang kilometer per jam, ya kalau yang sebelah kiri kilometer per jam semua. Yang kanan ada yang kilometer per menit, ada juga yang meter per menit. Jadi kita akan coba-coba menghitung, mengubah-ubah menjadi dari kilometer ke meter dan lain-lain ya. Dan juga ke menitnya. Kita akan mulai dengan nomor 1. Nomor 1. Nah yang nomor 1 ini adalah 6 kilometer per jam. Bisa juga kita artikan dia sebagai 6 kilometer per 1 jam. Kita akan coba ubah dulu jamnya dulu saja dan juga meternya. Supaya kita bisa tahu yang mana jawaban yang tepat ya. Pertama kita ubah jamnya dulu. Berarti caranya adalah dengan yang atasnya tetap 6 kilometer. Kemudian yang jamnya ini kita ubah menjadi menit. Berarti kalau menit, berarti di sini kita akan jadikan dia 60 ya. Karena 1 jam sama dengan 60. Nah kemudian baru kita akan jadikan, kita akan proseskan ini 6 dibagi 60. Nah kalau seperti ini, berarti jawabannya adalah 0,1 kilometer per menit. Coba kita lihat apakah ada jawabannya. Tidak ada ya. Berarti kita akan coba ubah ke atasnya juga. Berarti kita akan lanjutkan mulai dari sini. Kesini ya. 6 kilometer per, nah yang ini yang 6 kilometernya akan kita kalikan. Jadi, sama dengan kalau 6 kilometer, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Jadi, 6 dikali 1000 per 60. Per 1 dikali 60 ya. Nanti supaya jadi menit. Nah ini sama dengan 6000 per 60. Ini jadinya meter, ini jadinya menit. Nah ini kita hitung, 6000 dibagi 60. Hasilnya adalah 100 meter per menit. Apakah ada jawabannya? Coba kita cari ya. Dari sini kita bisa lihat, nah sudah ketemu jawabannya yang ini. 100 meter per menit. Berarti nomor 1 ini pasangannya adalah D. Lalu kita akan hitung yang kedua. Nomor 2, 30 kilometer per jam sama dengan 30 km per 1 jam. Kita coba jadikan ini menitnya dulu ya. 30 per 1 kali 60 menit. 60 menit. Sama dengan 30 km per 60 menit. Nah ini kita lihat, 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 km per menit. Apakah ada jawabannya? Nah tidak ada, berarti kita akan lakukan langkah seperti tadi ya. Ini karena kotakin, ini tidak terpakai berarti ya. Tidak karena hapus supaya kita bisa membandingkan. Ini kita lanjutkan ke bawah. Sama dengan 30 dikali 1.000 meter per 1 kali 60 menit. Ini jadinya 30.000 meter per 60 menit. Nah ini kita bagi 30.000 dibagi 60. Hasilnya adalah 500 meter per menit. Apakah ada jawabannya? Ada yang E ya, berarti ini tadi sudah kita pakai yang E untuk jawaban nomor 2. Kemudian sekarang kita ke nomor 3. Nah nomor 3 ini 60 km per jam. Karena yang meter sudah habis, jawabannya berarti kemungkinan besar semuanya kilometer. Jadi kita hanya jawab 1 kali saja. 60 km per 1 dikali 60 untuk menjadikan menit. Ya sama dengan 60 per 60. Ya ini km, ini menit. Sama dengan 1 km per menit. Jadi jawabannya ini adalah yang C ya. Lalu sekarang kita ke nomor 4. 120 km per jam. Sama dengan 120 km per 1 kali 60 menit. Sama dengan 120 km per 60 menit. Sama dengan, nah ini kita bagi 120 di bagian 60. Sama dengan 2 km per menit. Nah kita cari. Nah ini jawabannya yang B ya. Nomor 4 pasangannya adalah truk gandeng yang B. Kemudian ini sebetulnya gak ada pilihan lain ya. Tapi kita tetap harus menghitung. Matematika harus gitu. Karena kita harus membuktikan semua kemungkinan yang ada. Yang nomor 5, 360 km per jam. Km sama dengan 360 km per 1 kali 60 menit. Sama dengan 360 per 60. Ini km, ini menit. Nah kita bagi. 360 di bagian 60 adalah 6 km per menit. Apakah betul jawabannya seperti yang A tadi? Ternyata betul ya. Jadi ini sudah terjawab. Yang nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian yang ini kita akan sekalian menjawab. Nomor 1. 10 km per jam. Sama dengan berapa meter per jam. Berarti kita akan bagi yang atas aja. 10 km 10 dikali jadi meter berarti seribu ya. Per 1 jam. Sama dengan ini jadinya 10.000 meter per jam. Kemudian yang nomor 2. 120 meter per menit. Kemudian di sini berarti 120 tetap ya. Hanya menitnya. Yang tadinya 1 menit, kita akan kalikan detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi seperti ini. Ya, sama dengan 120 menit meter per 60 detik. Sama dengan 2 meter per detik. Ya, kemudian kita ke nomor berikutnya. 180 km per jam. Berapa kilometer per menit? Jadi kilometernya kita biarkan. Kita akan ubah jamnya. Ini 1 dikali 60 ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Sama dengan 180 per 60 ya. Ini kilometer, ini menit. Jadi sama dengan berapa? 180 dibagi 60. Sama dengan 3 km per menit. Kemudian sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4. 10 km per jam sama dengan berapa meter per jam? 10 km per jam. Yang kita ubah adalah kilometernya. Jadi 10 dikali 1000 meter per ininya tetap 1 jam. Jadi ini 10.000. Karena per saat itu nggak usah kita tulis langsung aja ya. Meter per jam. Oke, kemudian kita ke yang nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini. 5, eh, 108 km per jam. Sama dengan berapa meter per detik. Nah, ini dua-duanya kita ubah. 108. Kita kali 1000 meter per. Kemudian 1 jam. 1 jam itu adalah 3600 detik. Lalu ini kita kalikan. 108.000 per 3600 detik. Nah, ini kita bagi. 108.000 dibagi dengan 3600. Hasilnya adalah 30 meter per detik. Lalu kita ke nomor 6. 60 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit. 60 km per jam. Nah, yang kita ubah jamnya aja ya. Jadi 60 kilometernya tetap. 1 dikali 60 menit. Sama dengan 60 km per 60 menit. Nah, ini 1. 1 km per menit. Oke. Berikutnya, nomor 7. 500 meter per menit. Sama dengan berapa kilometer. Kita ubah meternya. Ini kebalik ya. Ini naik. Jadi meter ke meter. Berarti 500. Akan kita bagi dengan 1000. Jadinya kilometer. Terus menitnya tetap ya. Jadi ini tetap 1 menit. Nah, ini kita bagi. 500 dibagi 1000. Berarti 0,5 per 1. Nah, jadi ini jadi km. Jadi hasilnya adalah 0,5 km per menit. Kemudian sekarang ke nomor 8. Oke, nomor 8. 360 km per jam. Sama dengan berapa meter per menit. Berarti yang kita ubah adalah kilometernya. Nah, jadi 360 km ke meter kita kali ya. Kita kali menjadi kita kali 1000. Per jamnya juga berubah jadi menit. 1 kali 60. Nah, ini tadi jadi M. Ini jadi menit. Sama dengan ini jadi 360 ribu. Per 60 menit. Ya. Nah, kita bagi. 360 ribu. Dibagi 60. Hasilnya adalah 6 ribu meter per menit. Nomor 9. Nomor 9. 360 km per jam. Dua-duanya diubah ya. 360 ini sama seperti yang di atas. Dikali 1000. Kemudian sekarang dari jam ke detik. Jadinya kita kalikan 3.600. Detik. Ya, sama dengan yang ini 360 ribu. Per 3.600. Nah, ini kita tinggal bagi aja. 360 ribu dibagi 3.600. Hasilnya adalah 100 meter per detik. Terakhir ya. Nomor 10. 7,2 km per jam. Sama dengan berapa meter per menit. Ini juga dua-duanya berubah. Nah, 7,2 kita kalikan 1000 per. Ini dikalikan 60. Ini meter. Jadinya. Nah, ini dikali jadinya 7.200. Per. Ini 60 menit. Ya, 7.200 dibagi 60 adalah 120 meter per menit. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.